Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Sabtu 14 Oktober, Pekan Biasa ke-27 Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Pengasih Engkau lah benteng perlindungan bagi siapa saja yang mengimani Engkau Semoga sabdamu membangkitkan semangat kami Untuk datang kepadamu dan memperbarui kesetiaan kami Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Lukas Bab 11 Ayat 27-28 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Pada suatu hari Ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak Berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu Dan berkata kepada Yesus Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau Tetapi Yesus bersabda Yang berbahagia ialah Mereka yang mendengarkan sabda Allah Dan memeliharanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Setiap dari kita umat manusia ini Pasti ingin bahagia Pertanyaan bagi kita semua Apakah Kita ini termasuk orang yang bahagia? Jika ya Apa yang membuat kita bahagia? Apakah itu keluarga Pekerjaan Atau kegiatan dalam hidup menggereja kita? Atau Mungkin kita sedang menanti sesuatu yang menyenangkan Misalnya lulus sekolah Dapat pekerjaan Punya rumah yang baru Atau mobil yang baru Banyak orang merasa senang Saat mereka berhasil Melakukan sesuatu Atau mendapatkan Apa yang mereka inginkan itu Akan tetapi Berapa lama Mereka merasa senang Sayangnya hal ini Hanya sebentar Sekarang kita lihat Apa kata kitab suci Tentang kebahagiaan Dalam Masmur 119 Ayat 1 dikatakan Berbahagialah orang yang berjalan tanpa celah Yang berjalan menurut hukum Yahweh Dalam Sabda Tuhan hari ini Injil Lukas yang kita baca Yesus mendevisinikan Arti kebahagiaan Bagi Yesus Yang berbahagia di hadapan Allah Adalah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan memeliharanya Inilah kriteria Kebahagiaan menurut Yesus Bukan soal Apa yang mereka miliki Apa yang mereka peroleh dalam hidupnya Melainkan soal bagaimana Mengisi hidup mereka Dengan mendengarkan firman Tuhan Dan memeliharanya Dengan tekun melaksanakannya Memelihara berarti Melakukan apa yang diperintahkan Dalam firman Tuhan itu Orang yang bahagia di mata Tuhan Yesus Berarti Mereka yang mendengarkan Dan melakukan firman Allah Dalam kehidupan mereka Sehari-hari Saudari-saudaraku yang terkasih Firman Tuhan itu Menjadi dasar seluruh perkataan Dan perbuatan kita Pertanyaan untuk refleksi kita masing-masing Berbahagialah Berbahagia kah kita Dengan hidup kita saat ini Jika belum Mari Kita belajar dari Bunda Maria Dia adalah sosok yang berbahagia Karena tidak hanya Mendengarkan firman Tuhan Tetapi juga tekun melaksanakannya Hidupnya memancarkan firman Allah Dan bahkan Sang firman itu telah menjadi manusia Melalui dirinya Ya Tuhan Tambahkanlah iman kami Agar kami mampu Menjadi pendengar Dan pelaku firman Sehingga firmanmu benar-benar hidup Dalam perbuatan dan tindakan kami Sabdamu Bapak Bapak bagai air segar Sejuk dan damai saat ku dengar Mengalir tenang Tiada henti Sumber hidup dan kasih sejati Sabdamu Bapak bagai air segar Membasahi menyuburkan bumi Menggugah jiwa Segarkan hati Kubarkan nuran itu bersaksi Dorong diriku ini Jadi saksi kasih ilahi Berbekal sabdamu Wartakan janji Bekerja di ladangmu Jadi abdi abadi Hari ini sampai akhir Nanti Sabdamu Bapak bagai air segar Muramu Bapak bagai air segar Membasahi menyuburkan bumi Menggugah jiwa Segarkan hati Kubarkan nuran itu bersaksi Dorong diriku ini Jadi saksi kasih ilahi Berbekal sabdamu Wartakan janji Bekerja di ladangmu Jadi abdi abadi Hari ini sampai akhir Nanti Dorong diriku ini Dorong diriku ini Jadi saksi kasih ilahi Berbekal sabdamu Wartakan janji Bekerja di ladangmu Jadi abdi abadi Hari ini Hari ini sampai akhir Nanti Berbekal sabdamu Berbekal sabdamu Saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin